Pemerintah Kabupaten Ngawi menargetkan tahun ini luas lahan tanaman tembakau bisa mencapai 1.000 hektare jika melihat kondisi cuaca nanti waktu musim kemarau yang cukup baik untuk tanaman tembakau sehingga mampu meningkatkan kembali geliat petani tembakau di Ngawi. Petani tembakau di Kabupaten Ngawi pada tahun 2021 kemarin sempat mengeluhkan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu hingga berdampak pada minimnya lahan tembakau. Meski begitu, pada tahun 2022 ini potensi tembakau di Kabupaten Ngawi dipastikan akan bangkit lagi seiring dengan kondisi cuaca nanti saat musim kemarau yang terjadi cukup panjang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi Supardi mengatakan BMKAP meyakini jika target luas lahan tanam tembakau sebanyak 1.000 hektare bisa tercapai. Diakuinya, tembakau merupakan salah satu komoditi pertanian yang hasilnya sangat menjanjikan dibanding dengan komoditi lainnya. Menurut Supardi, jika di tahun 2021 kemarin luas lahan tembakau cenderung turun karena petani masih banyak memanfaatkan lahan untuk tanaman padi karena cuaca yang tidak menentu. Dari sekitar mencapai 300 hingga 500 hektare. Produktivitas 1,3 ton setiap hektarnya, padahal idealnya sekitar 1,8 ton per hektare. Untuk prediksi tanaman tembakau di Kabupaten Ngawi, prediksinya insya Allah kalau kita nanti melihat cuacanya baik, ini kelihatannya cuacanya baik, maksud kami kan tembakau itu kan cuacanya harus panas. Ini kelihatannya kok cuacanya mendukung. Nanti kalau cuaca nanti sangat mendukung, ini kira-kira nanti kita bisa menanam sekitar paling enggak luasannya itu 1.000 hektare lah, minim 1.000 hektare. Karena ini sudah banyak petani yang ingin menanam tembakau, yang ada di Kabupaten Ngawi. Memang Ngawi ini sebenarnya tembakau itu adalah pemudita yang sangat menjanjikan. Memang tahun kemarin itu ruasan kita memang turun karena cuaca, kemarin itu dari 300 sampai 500 hektaren lah kita untuk tahun kemarin. Tahun ini kita prediksi itu karena apa? Tahun ini teman-teman apti itu sudah ada terobosan untuk pendekatan ke pemasaran. Nanti muka-muka lah ini sudah mulai nanti mungkin gudang garam, gudang garam itu istilahnya muka-muka nanti bisa terlaksana ingin membuka untuk pemasaran yang ada di Kabupaten Ngawi. Sementara itu sebaran tanaman tembakau di Ngawi meliputi kecamatan Karangjati, Beringin, Pangkur, Padas, Kaserman, Paron, Jogorogo, dan Kedunggalar. Melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau di BHCHT tahun ini, Supardi juga akan membantu meningkatkan hasil produktivitas tanaman tembakau mulai dari pengadaan bibit bahan baku, pembangunan gudang tembakau, dan lainnya. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.